Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin ketemu lagi dengan saya Melian Sori mudah-mudahan sahabat sekalian dalam kondisi sehat walafiat selalu dalam naungan, lindungan serta keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala sahabat sekalian, kali ini saya akan membacakan syair ataupun puisi dari Ustaz Abdul Somad dan juga nanti akan sedikit membahasnya Ustaz Abdul Somad ini adalah seorang dai, seorang pendakwah seorang yang merupakan penyampai pesan-pesan kebaikan dan kata-katanya begitu diikuti dengan jamaahnya, banyak kemudian jamaah yang hadir berbondong-bondong untuk menghadiri pengajian atau menghadiri tausiah dari Ustaz Abdul Somad, begitu pun di Bengkulu dia sempat hadir juga di Provinsi Bengkulu waktu itu, beberapa waktu yang lalu dan begitu banyak jamaah yang hadir untuk mendengarkan tausiah-tausiah dari Ustaz Abdul Somad tetapi tidak sedikit juga yang kemudian mencoba menghalang-halangi bagaimana kemudian tablik ataupun tausiah Abdul Somad ini agar kemudian tausiahnya tidak terjadi mereka berusaha untuk menghalang-halang dan sebagainya padahal apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad ini adalah pesan-pesan kebaikan pesan-pesan dakwah mengajak orang kepada kebaikan amar ma'ruf nahi mungkar dan seharusnya orang-orang seperti ini diberikan ruang diberikan tempat yang sangat terhormat karena ulama adalah pewaris para nabi ulama adalah penyampai pesan-pesan kebaikan mengajak orang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik saya akan membacakan syairnya ataupun puisinya dan saya akan membacakannya langsung tidak juga saya upload videonya berulang tapi ini saya ingin mencoba membacakan langsung karena ini mewakili perasaan ini mewakili perasaan umat saya juga bagian dari umat aku sedang merasakan suatu perasaan tapi sulit untuk dikatakan seperti saat sekolah di medan saat usia belasan aku tak melawan bukan karena aku tak tahan tapi karena kita memang tak sepadan kalian punya senapan aku cuma punya senyuman yang mencaci kalian bayar kontan aku cuma punya relawan harta milik kalian kuasa pun punya kalian penipu kalian katakan pahlawan kawanku pun berubah menjadi lawan memang dunia penuh permainan kalau bukan karena Tuhan sudah lama jiwa ini bosan ditambah lagi bisikan setan tapi masih ada Quran penenang jiwa yang rentan kuanggap kalian bagian dari ujian menuju surga abadi milik rahman subhanallah masya Allah sungguh syair ini ataupun puisi ini sangat menyentuh mewakili perasaan umat karena saya bagian dari umat juga ini sungguh sangat luar biasa ini curahan saya pikir curahan hati dari seorang da'i seorang ustad Abdul Somad terhadap kondisi kondisi yang mungkin dia alami nah ini sebuah syair misalkan kita baca penipu kalian katakan pahlawan begitu banyak sekarang orang yang tidak berintegritas orang yang jelas menipu tapi dikatakan pahlawan kawanku pun berubah menjadi lawan nah sangat banyak sekali dewasa ini orang yang kemudian awalnya menjadi kawan tapi hanya kepentingan materi misalkan hanya kepentingan kepentingan yang lainnya tapi berbalik arah menjadi lawan dari kawan atau karena kepentingan kekuasaan misalkan orang yang awalnya menjadi kawan kita tapi akhirnya pun menjadi lawan Ustadz Abdul Somad juga sangat kita tahu bahwa pernah juga ditawari untuk posisi pada sebuah kontestasi tapi dia kemudian menolak karena memang Ustadz Abdul Somad bukan jabatan yang dia kejar dia ingin berdakwah ini sungguh sangat luar biasa penipu kalian katakan pahlawan kawanku pun berubah menjadi lawan berikutnya memang dunia penuh permainan memang dunia ini permainan kalau bukan karena Tuhan nah ini dia masukkan nilai-nilai keimanan kalau bukan karena Tuhan kalau bukan karena Tuhan kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah lama jiwa ini bosan ditambah lagi bisikan setan tapi sungguh sangat luar biasa seorang yang kemudian mengalami begitu banyak persoalan begitu banyak rintangan dan lain sebagainya tapi ada Tuhan ada Allah subhanahu wa ta'ala yang menguatkan bersedia Allah bersama kita Allah selalu menyertai seorang hamba yang beriman seorang hamba yang berada dalam dalam ketaatan karena kalau tidak keimanan ini yang dibangun maka godaan-godaan setan akan mudah masuk dan akhirnya menyesatkan tapi masih ada Quran penenang jiwa yang rentan kok anggap kalian bagian dari ujian menuju surga abadi mili'ah rahman Al-Quran adalah kitab kitab suci umat islam kalam Allah wahyu Allah yang kemudian seluruh persoalan seluruh bidang kehidupan ada di dalam Al-Quran ada solusinya di dalam Al-Quran dan tentu seorang yang beriman menganggap ujian-ujian itu menganggap orang-orang yang kemudian sebagaimana di dalam puisi itu adalah bagian dari ujian kita anggap orang-orang yang melakukan ketidakbaikan terhadap suatu kondisi itu adalah ujian dan yang paling akhir adalah ditutup puisi ini adalah dengan Ar-Rahman menuju surga abadi milik Ar-Rahman menuju surga abadi milik Ar-Rahman inilah yang kemudian mindset jangka panjang mindset akhir yang ingin coba disampaikan oleh Ustaz Abdul Sohmad bahwa di dunia ini hanya permainan nanti ada surga abadi milik Ar-Rahman surga jannatin tajri mintah tihal anhar surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surganya Allah dan mudah-mudahan kita bertemu nanti di surga dengan bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jannatin tajri mintah tihal anhar demikian membahas puisi Ustaz Abdul Sohmad yang sangat luar biasa ini mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita renungi baik-perbaid sair dari puisi yang penuh dengan makna ini sehingga kita bisa mengambil ibruh ataupun hikmah dari puisi ini karena sangat mewakil perasaan umat dan saya adalah bagian dari umat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh